5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang keempat Khususnya untuk tematik kelas 2 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Upacara Hari Sumpah Pemuda Upacara berlangsung khidmat Upacara diikuti seluruh siswa dan guru Pembina upacara memberi pengarahan Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda Adik-adik perlu kalian ketahui setiap tanggal 28 Oktober Kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda ini diperingati untuk mengingat kembali Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menjajah bangsa Indonesia adik-adik Nah di dalam Sumpah Pemuda ini ada 3 bunyi Sumpah Pemuda Yuk kita ikuti adik-adik ya Ini adalah naskah Sumpah Pemuda Yang pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Lalu yang kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Lalu yang ketiga kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Nah itu tadi ketiga bunyi Sumpah Pemuda adik-adik Dengan adanya naskah Sumpah Pemuda ini Semua pemuda yang ada di Indonesia pada zaman itu punya semangat untuk terbebas dari penjajah Mereka ingin bangsa Indonesia itu merdeka dari penjajahan adik-adik Karena Sumpah Pemuda ini dulu berdirinya itu tanggal 28 Oktober 1928 Jadi itu sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia ada adik-adik Jadi mereka berjuang untuk Indonesia bisa merdeka Jadi adik-adik mari kita hafalkan dan kita pahami bersama isi dari naskah Sumpah Pemuda ini Bahwa yang pertama kita itu bertumpah darah yang satu yaitu tanah air kita Indonesia Lalu yang kedua kita itu berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia Yang ketiga kita harus menjunjung bahasa persatuan Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia Nah itu tadi isi dari naskah Sumpah Pemuda Pilih kata berikut yang memiliki arti yang sama Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat Nah pada bacaan tadi ada kata tanah air Tanah air itu artinya apa Kak Citra? Apakah tanah kelahiran, tanah liat atau tanah subur? Nah yang dimaksud tanah air itu adalah tanah kelahiran Lalu kata yang kedua adalah bangsa Bangsa itu artinya apa ya? Apakah musuh, masyarakat atau penjajah? Ya bangsa itu memiliki arti masyarakat Yang ketiga Sumpah Nah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata Sumpah adalah Ikrar, ingkar, atau sombong Ya Sumpah itu sama dengan ikrar Kata berikutnya ada Kitmat Nah tadi ya kita mengikuti upacara dengan Kitmat Nah Kitmat itu apa? Ribut, kusyuk, atau ramai adik-adik Nah Kitmat ini memiliki arti yang sama dengan kata kusyuk atau sungguh-sungguh Yang kelima ada kata bersatu Bersatu itu memiliki arti yang sama dengan kata apa adik-adik? Berkelompok, cerai berai, atau runtuh Ya bagus berkelompok Mengenal perbedaan suku Indonesia itu dikenal dengan suku bangsa yang begitu banyak adik-adik Jadi Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali Suku Jawa, nah ini ada gambarnya adik-adik Suku Jawa ini berasal dari Jawa Suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat Ada suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara Lalu suku Dayak itu berasal dari Kalimantan Dan ada suku Bali itu berasal dari Bali Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia Adik-adik kalian perlu ketahui ya Ini beberapa nama suku saja yang ada di Indonesia Padahal Indonesia itu punya banyak sekali suku yang mendiami Indonesia Siti berasal dari Jawa Nah ini ya Ini animasi orang Jawa ya Memakai kebaya, memakai beskap Lalu Beni itu berasal dari Sumatera Utara Dayu berasal dari Bali Nah biasanya kalau orang Jawa itu ya sukunya suku Jawa Orang Sumatera Utara itu biasanya sukunya suku Batak Lalu orang Bali itu sukunya suku Bali Leni berasal dari Kalimantan Nah orang Kalimantan itu biasanya ada suku Dayak Lalu Edo berasal dari Papua Nah ini ya suku Papua ya adik-adik ya Edo ini Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya Nah Dayu tadi berasal dari Bali Maka dia termasuk dalam suku Bali Edo tadi berasal dari Papua Maka sukunya adalah suku Papua Beni berasal dari Sumatera Utara Maka sukunya suku Batak Sedangkan Siti itu berasal dari Jawa Maka sukunya adalah suku Jawa Bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman Yang berbeda suku atau daerah asal adik-adik Ya kita harus saling menghargai Kita harus saling menolong Tidak menjelek-jelekkan suku lain ya Bangga dengan beraneka ragam suku yang ada di Indonesia Tetap berteman Walaupun berbeda suku atau berbeda daerah asal Nah coba kalian cari informasi Mengenai suku atau daerah asal Dari teman-teman kalian Setelah upacara selesai Kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan Selain barang ternyata ada yang memberikan uang Uang tersebut dalam berbagai pecahan Nah sekarang kita lihat disini Tukarkan gambar beberapa pecahan uang Yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama Dengan uang tersebut Siti membeli pensil warna seharga 4.000 rupiah Nah 4.000 rupiah ini bisa dibayar dengan uang pecahan apa saja Nah disini Kak Citra mencoba menggambarkan pecahan uang yang nilainya 4.000 rupiah Itu Kak Citra mempunyai 2 lembar uang 2.000 rupiahan 2.000 rupiah kalau ada 2 lembar berapa ya jumlahnya? Ya 4.000 Sekarang kalau Kak Citra punya uang seribuan sebanyak 4 lembar Berapa jumlahnya? Ya 4.000 rupiah juga Jadi disini ada beberapa kelompok pecahan uang yang bisa kita gabungkan sehingga nilainya menjadi 4.000 rupiah Bisa kalian misalnya menggambarkan uang 500an Nah untuk menjadi 4.000 rupiah dibutuhkan berapa uang 500annya? Misalnya dibutuhkan 8 keping uang 500an supaya nilainya 4.000 rupiah Lalu disini Dayu membeli buku gambar seharga 3.000 rupiah Nah coba gambarkan beberapa pecahan uang yang digabungkan jumlahnya sama dengan uang tersebut Disini Kak Citra punya contoh nih Satu lembar uang 2.000an dan satu lembar uang seribuan Berapa jumlahnya adik-adik? Ya 3.000 rupiah Selain itu bisa juga seribuan uang seribuan sebanyak 3 lembar Berapa jumlahnya ayo? Ya 3.000 juga Ternyata dengan bermacam-macam kelompok uang kita bisa mencari pecahan uang yang senilai dengan pecahan uang yang ada adik-adik Nah demikian tadi adik-adik pembelajaran Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya